Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa 8 kios di Jalan Raya Tajur, Bogor, Jawa Barat terbakar. Api bahkan menjalar kedua rumah di sekitar kios. Kebakaran hebat menghanguskan 8 kios di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada selasa sore. Petugas yang datang ke lokasi dengan kekuatan 11 mobil damkar sempat kewalahan karena angin kencang yang meniup hingga api terus berkobar. Kebakaran ini bermula dari api yang muncul di salah satu bangunan liar di lokasi kejadian. Lapak pedagang yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lain. Cepatnya kobaran si jago merah membuat para pedagang tak sempat mengelamatkan harta benda miliknya. Termasuk sejumlah kendaraan roda dua yang ludes terbakar. Tak hanya menghabiskan 8 kios percikan bara api juga menghanguskan 2 bangunan rumah yang lokasinya berseberangan dengan lokasi awal. Setelah 3 jam berjibaku, petugas damkar akhirnya bisa memadapkan api yang menghanguskan total 10 bangunan. Kebakaran ini yang di pinggir jalan sini ada 8 kios. Ini perkirakan memang awalnya dari sini, dari kios apa ini, konep ya kalau tidak salah. Nah, kondisi angin sangat besar, sangat kencang. Jadi, ada bara api yang loncat keseberang, terbawa angin, dan mengenai rumah. Jadi, ada dua unit rumah yang terkena juga mengalami kebakaran juga dua rumah di seberang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief Fermanan, Jurnalis NTV, melaporkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief Fermanan, Jurnalis NTV, melaporkan.